Ini mau pulang kampung lah Bu ya, Batu Sangkar. Bagaimana Bu, bus pangerannya Bu? Ya mantep lah. Baru ini pun kami naik ini ya kan? Iya iya iya. Yang dari Bukit Tinggi. Tapi mau pulang ke Medan, naik ini lagi lah. Iya lah Bu, salco lah Bu. Orang loket yang di Padang, yang di Batu Sangkar kan dekat dari luar tadi. Dekat pula Bu ya. Saya kebetulan belum pernah pula ke Batu Sangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman penonton dan subscriber semuanya. Dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini hari Senin tanggal 6 Februari tahun 2023. Tepat jam 10.44 nih teman-teman. Nah saya berada di loket bus pangeran. Ini sebentar lagi akan berangkat menuju ke Bukit Tinggi teman-teman. Nah beginilah suasananya. Di loket keberangkatan pada pagi hari ini. Ini kemarin baru saya liput juga. Teman dia baru sampai. Nah ini sekarang karena ada mau berangkat busnya nih udah bincelong. Udah bersih. Aku bagasi juga udah mulai dibuka nih. Kita coba kita lihat bagasinya. Lebar bagasinya banget. Oke kita lihat belakangnya dulu. Lagi dibuka ya. Nah ini juga ada bus Pelangi, PT Pelangi. Di sebelah loket bus Pangeran. Kayaknya mau ke Tasik Kemalaya ini. Kau lihat tulisan di atasnya. Nah ini. Ada Aceh Medan, Jakarta, Bandung. Tasik Kemalaya. Masih di Tasik Kemalaya. Masih di Tasik Kemalaya. Ada bus LTVU juga. Mau ke Siantar tuh biasanya sejam segini. Nah ini tampak belakang heran ya teman-teman. Ini mesinnya di depan ya. Mercedes-Benz 1623. Dari karu seri Laksana. Dengan body All New Discovery SR3. Nah teman-teman. Ini kalau mau pesan tiket bisa di aplikasi Redbus. Ini saya mau lihat dalamnya ya. Ini udah bersih. Masih saya heran ya. Apa ini ya? Sudah bersih dalamnya. Pak, sudah rapi pak ya dalamnya pak. Iya pak. Wah inilah. Ada selimut dan bantal ya pak. Tersedia charger buat HP. Bisa colokan biasa. Atau USB juga bisa. Nah ini di bagasi atas sebelah kanannya dia katanya ada pendingin buat letakkan air minum. Nah seperti ini. Jadi seperti kulkas kecil gitu ya teman-teman. Kalau mau letak air minum, botol atau kaleng bisa disini. Tuh, TV-nya yang satu di depan. Tampak interiornya ya. Terus yang satu lagi televisinya disini nih, di tengah. Ini tersedia bantal juga selimut. Lekres disini. Cukup nyaman ya. Untuk jognya jumlahnya totalnya 32 seat. Kita syuting lagi ke belakang. Iya ini yang nomor 30. Baru disini yang nomor 32 nih. Toiletnya. Nah, begini kalau tampak ke depannya teman-teman. Ini yang cukup lega. Dan selimutnya tebal. Ada tulisan pangeran. Dentalnya juga. Ada tulisan pangeran. Masih ada plastiknya ya. Nah seperti ini. Tampak jognya nih. Ada tong sampah. Nah ini Mercedes-Benz 1636 nih. Mesinnya di depan ya. Jadi, ya inilah tampaknya. Katanya box kering. Tadi saya nanyain. Dari karo seri Laksana nih teman-teman. Nah ini penumpang-penumpang sudah pada naik ini ke bus pangeran. Tujuan. Nah busnya baru dinyalain sama pengemudinya. Tumpang kopi nih teman-teman. Tentang lagi mau beran-an-teman. Nah ini saya berada di dalam bus pangeran ya teman-teman. TV-nya mau dinyalain. Bisa karo ke kan. Nah ini belum dinyalain karo ke. Penumpang juga berada di dalam bus pangeran. Ini mau ke inilah bu ya. Mau ke Bukit Tinggi atau mana nih bu? Mau ke Batu Sangkar. Oh Batu Sangkar. Iya iya. Asli orang Medan apa? Orang Padang. Oh tinggal di Medan. Mau tinggal di Medan. Di Medan dimana bu? Pulau Berayan. Oh Pulau Berayan. Iya lah. Ini mau pulang kampung lah bu ya. Bukit Tinggi. Batu Sangkar. Iya bu. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Baru ini pun kami naik ini ya kan? Iya iya iya. Iya lah bu. Ini sudah berapa kali? Bus ini? Ini baru tanggal 1 Februari kemarin ya. Jadi busnya... Setahu saya sementara masih yang ke Medan ya. Dua unit kayaknya. Dua unit ya. Karena dia banyak ke Jakarta katanya. Oh iya. Yang dari Bukit Tinggi. Tapi kamu mau pulang ke Medan naik ini lagi lah. Iya lah bu. Sok-sok lah bu. Orang loket yang di Padang, yang di Batu Sangkar kan dekat dari luar kan ya? Dekat pula bu ya. Tidak. Oh saya kebetulan belum pernah pulang ke Batu Sangkar. Saya ke Bukit Tinggi sama Payakumbu sering. Dia kan agak naik ke atas kan bu. Dari Payakumbu lewatnya kan. Setahu saya ya. Dari... Dari kita kayak ada atas kan. Iya. Oh iya. Oh kan terminal Dobo ini nampak ya. Tinggal bagi Tangkar kan. Di terminal mana bu? Di Dobo namanya. Dobo ya. Iya iya bu. Dekat dari rumah kami. Tapi kami jarang pulang. Jarang pulang ya. Tak berapa pulau tahun sekali berpulang. Oh jarang iya. Udah di Medan kian memang tinggalnya bu. Orang tinggal di Medan dari kecil. Udah dari kecil. Saya kalau istri saya orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Cuman udah layar di Medan juga. Bapaknya aja orang Bukit Tinggi. Iya memang. Ini pesarnya. Lahir-lahirnya jadi. Bapak sebuah apa? Saya kebetulan orang Melayu. Melayu. Melayu Delhi. Melayu Delhi juga. Tengku. 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 Makanya nama channelnya ini bu. Tengku Vlog. Oh iya. Oh iya. Tapi memang ada perbedaan sih kita emang bus-bus yang ini ya kemarin ya. Dari yang laluan. Iya Bang. Ada beberapa kali pulang naik bus yang kemarin. Ya kayak gini lah. Ini lebih bagus lah. Artinya ada dari pemilik itu ada pelayanan untuk memperhatikan customer gitu lah. Nah jadi diutamakan lebih diutamakan. Apalagi ini? Memang kenyamanan harus diutamakan karena kan perjalanan jauh. Iya Bang. Ini ada leg restnya gini Bang ya. Kan lebih enak ya. Iya lebih nyaman. Lebih nyaman. Udah itu nih seatnya kan cuma muatnya 32 orang. Iya. Ini nyaman lah ini. Betul Bang. Fasilitas lengkap sih. Lengkap. Terus pingat keamanan juga lebih tinggi karena udah ada CCTV juga di dalam. Ada ada. Iya. Ada beberapa yang nyala. Terus ada. TV. Iya ada TV juga. Bisa karaoke kan. Tari kata boleh karaoke kok. Bersih sih bersih. Iya. Awan mandi bersih. Apalagi ini busnya baru sebulan nih Bang. Iya. Bulan satu malam. Mesin depan semua. Mesin depan ini. Tipe yang mesin depan. Apalagi ini karoserinya laksanakan. Interiornya watep sih. Iya. Kalau Abang dengan Bang siapa? Apri. Bang Apri ya. Iya. Kalau Ibu. Bu Eti ya. Iya lah Bu. Semoga nanti Bu di perjalanan nyaman. Insya Allah. Selamat sampai tujuan. Selamat. Selamat. Terus depan waktu. Iya. Terima kasih ya Bang. Yuk. Nah ini turunnya juga udah naik. Kita mau berangkat teman-teman. Kita mau berangkat teman-teman. Oke pak. Oke pak. Semoga lancar. Dan banyak sewa dan paket. Sampai ke buku tinggi. Teman-teman teman-teman. Demikian video saya pada pagi hari ini dari perangkatan Bus Pangeran. Terima kasih. Jika suka videonya silahkan like, komen, share dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.